Smartphone dengan harga di bawah 3 jutaan memang menarik karena harganya yang pas dan sesuai dengan dompet orang Indonesia pada umumnya. HP di rentang harga ini dianggap pas karena biasanya sudah menghadirkan spesifikasi yang mumpuni dan menyuguhkan fitur yang komplet, baik dari segi performa, kamera, ataupun daya tahan baterai. Meskipun belum secanggih ponsel papan atas, fitur-fitur yang dihadirkan sudah cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Lantas, apa saja ke HP dengan harga di bawah 3 juta yang layak untuk dipilih saat ini? Simak daftarnya pada video yang telah kami rangkum berikut ini. Tekno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan Extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tekno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Super Charge 18W. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Tekno POVA 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset Mediatek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6nm. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali-G57. Tekno POVA 5 dirilis berbarengan dengan POVA 5 Pro 5G dan POVA Neo 3, yakni pada 1 Agustus 2023 di Indonesia. Ia merupakan ponsel gaming penerus dari Tekno POVA 4 yang dirilis pada Desember 2023. Hadir di rentang harga 2 jutaan, HP ini cocok dimiliki gamer pemula yang ingin rasakan performa unggul tanpa keluar biaya banyak. Hal menarik pada HP ini terasa pada ketahanan baterai luar biasa dengan kapasitas jumbo 6000 mAh, ponsel bisa bertahan hingga 3 hari penggunaan setelah 1 kali siklus charging. Tekno POVA 5 juga alami sejumlah peningkatan kecil dari pendahulunya, seperti fast charging 45 Watt yang lebih ngebut, serta laju penyegaran 120 Hz. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Infinix Note 12 2022 dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Keunggulan lain dari HP ini adalah pengisian cepat 33 Watt. Menariknya, charger 33 Watt ini sudah ada di kemasan. Untuk kelas harganya yang 2 jutaan, HP ini masih tergolong menarik karena memberikan spesifikasi yang bersaing dibandingkan kompetitor. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50MP, sensor sudut ultra sebesar 5MP, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2MP. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8MP. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90Hz untuk meningkatkan pengalaman visual saat scrolling dan bermain game. Bedanya, kini Redmi 10 5G membawakan konfigurasi dual camera alih-alih 3, namun dengan resolusi lensa utama 50MP yang lebih tinggi. Meski sebelumnya merupakan subsiries dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga Rp 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6nm. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50MP. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Xiaomi meluncurkan kembali Redmi Note Series pada Maret 2023, salah satunya adalah Redmi Note 12. HP ini menjadi satu-satunya model di lini serinya yang menggunakan jaringan 4G. Meski begitu, sebagai pengisi lini Redmi Note Series, tentu HP ini memiliki spesifikasi menarik di berbagai sektornya. Mulai dari sektor layar, HP ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas multimedia atau hiburan. Redmi Note 12 sudah dibekali panel AMOLED yang cukup lebar yaitu 6,67 inci. Menariknya, layarnya ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz dengan tau sampling rate 240Hz, resolusi Full HD+, dan berbagai fitur pendukung lainnya membuat HP ini benar-benar cocok untuk penggunaan harian Anda. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12nm, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nits. Anda pun tidak perlu lagi mengeringitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Terima kasih telah menonton!